Pendekar Aneh Naga Langit Jilid 34 HMMM, Gucci sebesar kepalan manusia ini sebetulnya cukup unik karena ukuran dan ukirannya jelas berbeda dengan Gucci norma yang lain. Murid kepala Jit Yang Sinsian, Dewa Sakti Jit Yang, mencari Gucci ini entah dengan maksud apa. Justru karena itulah dia bekerja sama dengan saudara seperguruannya untuk meminjam benda ini. Tetapi, menurutnya, dia sendiri pun tidak tahu sebetulnya latar belakang Gucci itu, hanya suhunya yang minta dicarikan suatu saat nanti tanpa batas waktu. Tetapi, juga, tidak menjelaskan untuk apa mencari benda ini. Apakah Li Heng tidak menemui benda lain selain Gucci Perak ini di lokasi penemuannya? Sama sekali tidak Lo Chiam Pue, nyaris tidak ada yang istimewa dan menarik dan karena itu, kami semua cenderung mengabaikannya. Benda ini ditemukan di antara lumpur akibat guguran tanah di salah satu tebing terjal Banhuteng, Bukit Selaksabuda. Dan sampai saat ini, tidak terlihat ada sesuatu yang antik dan unik selain ukurannya yang memang lebih kecil dan layak menjadi hiasan, berkata Li Haiko menjelaskan apa yang dia ketahui. HMMM, Lohu pun bingung. Tetapi, untuk mengatasi kebingungan itu, apakah Lohu boleh meminjam sebentar Gucci Perak ini dan menunjukkannya kepada Jit Yang Sinsian? Kelak, pada saat bertemu kembali di Perkinsan, Gucci Perak ini akan nantiku kembalikan langsung kepada Hek It Kau Chu. Bagaimana menurut pikiran Li Heng dan terutama Engkau Kau Chu? Kau Ai Ji tidak berpikiran apapun mengenai Gucci Perak dan Murni hanya ingin memperlihatkannya kepada Toa Su Hengnya Belaka. Karena itu, dia memakai kata meminjam. Acah-cah-cah, sudahlah Lo Chiam Pue, benda unik itu, Gucci Perak itu, biarlah Lohu hadiahkan kepada Tian Liyong Kau Ai Hyap. Kelak, di Perkinsan, Lo Chiam Pue tidak perlu mengembalikannya kepada Lohu. Li Haiko pasti setuju dan malah sangat senang dengan menghadiahkan Gucci itu kepada Lo Chiam Pue, maksud hati untuk meminjam. Acah, tahu-tahu Gucci Perak itu justru dihadiahkan kepadanya. Meski pengetahuan tentang Gucci itu, hanya samar di kepalanya. Acah-cah, bukan maksud Lohu meminta, bukan begitu, maafkan Lohu. Sebenarnya Lohu hanya ingin melihat dan menyimpan bentuk dan ciri khasnya. Memilikinya sama sekali bukanlah niat Lohu. Sudahlah Tian Liyong Kau Ai Hyap Lo Chiam Pue, Lohu justru dengan sangat relah hati menghadiahkan dan menyerahkannya untuk Kau Ai Hyap miliki. Tidak perlu kelak dikembalikan lagi, anggaplah menjadi hadiah pertemuan dan hadiah atas bantuan Lo Chiam Pue yang sangat berarti. Jika Lo Chiam Pue enggan menerimanya, justru kami yang akan menjadi kecil hati. Hek It Kau Cu tetap mendesak dan memaksa Kau Ai Hyap menerima Gucci Perak yang terlihat agak unik dan antik itu. Acah-cah, bukan maksud Lohu, bukan maksud Lohu, tapi... A-a-a-i-i-i, baiklah, biarlah saat ini Gucci Perak ini untuk sementara ku simpan. Kelak, kita lihat saja nanti di kemudian hari Kau Ai Ji. Pada akhirnya menerimanya dan kemudian menyimpan Gucci Perak itu di kantongannya. Dia tidak sadar jika Gucci Perak itu memiliki sejarah lebih dari yang pernah dibacanya, bahkan akan menghadirkan kehebohan yang lebih mengegerkan lagi di Tionggoan. Hek It Kau Cu, sampai Lohu selesai menyelidiki Gucci Perak ini, siapapun dia orangnya atau pihak dari manapun kelaknya, yang bertanya tentang keberadaan Gucci ini, maka terangkan dengan segera dan sejelasnya bahwa Gucci Perak ini sedang berada di tangan Lohu. Baiklah, Lohu senang dan bersyukur karena dapat memberi tanda metu dan hadiah yang lociampuai senangi, berkata Hek It Kau Cu. Chai Hei juga merasa gembira dapat memberikan tanda metu dan kenang-kenangan kepada Kau Ai Hiap, sungguh peristiwa luar biasa yang akan Chai Hei selalu kenang sepanjang hidupku. Li Haikok juga menjelaskan perasaan hatinya yang dapat memberi sesuatu kepada Tian Leong Kau Ai Hiap. Kau Ai Hiap merasa berterima kasih dengan kedua orang itu, tetapi entah mengapa dia merasa sangat waz-waz dengan keselamatan mereka. Tetapi, sampai semua hal berkaitan dengan Gucci Perak itu selesai, Kau Ai Hiap merasa tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya, untuk mengurangi perasaan waz-waz dan rasa tidak enak dengan kedua orang yang rela memberinya secara cuma-cuma Gucci Perak itu, Kau Ai Ji kemudian memikirkan sesuatu dan berkata, Hek It Kau Chu, mengenai hutang kalian kepada pihak Xiao Jipo serta tokoh keluarga OEE, sudah Lohu selesaikan. Dan mereka tidak akan pernah datang meminta dan menuntutnya lebih jauh lagi, hanya tidak perlu dan tidak usah bertanya ataupun mencari tahu lebih jauh mengenai pelunasan hutang tersebut. Tetapi, Lohu akan jelaskan mengapa. Aceh, banyak terima kasih Tian Leong Kau Ai Hiap. Sebetulnya hutang tersebut sudah akan kami bayarkan, tetapi masih belum sempat kami kirimkan berhubung persiapan acara pada hari ini berkata Hek It Kau Chu dengan perasaan sedikit. Menyesal atas keterlambatan pembayaran hutangnya. Sudahlah, Lohu sudah menyelesaikan semua itu dengan pihak tokoh keluarga OEE, bahkan hari ini pun Lohu akan menemui Xiao Jipo. Kelak, dia perkinsan, Lohu akan mempertemukan Kau Chu. Dengan Xiao Jipo jangan khawatir. Kita semua berharap tidak ada masalah dan ketidaknyamanan karena persetiwa itu. Hari itu juga, Kau Ai Ji berangkat menuju kota Cingpeng setelah menerima guci pelak, menyimpannya dan kemudian mengambil kudanya dan bergegas menuju ke kota Cingpeng. Menemui Xiao Jipo, kakak seperguruannya yang keempat. Tetapi, kedatangannya terlambat lebih dua jam dibandingkan dengan kepulangan Fang Chen Lo dan saudara seperguruan lainnya termasuk suaminya. Kedatangan Kau Ai Ji bertepatan dengan berakhirnya pertemuan di rumah tinggal Xiao Jipo. Sepertinya Kamsong Si dan ketiga Suteinnya ditambah dengan Bun Siok Han melaporkan apa yang terjadi di kota Liangping. Meski tentu saja dengan versi mereka dan tidak melaporkan bentrokan dan insiden yang terjadi di sana. Wajar saja, mereka tidak akan mungkin menceritakan versi aslinya, bahkan pun Bun Siok Han yang ikut datang menemui Su Siok dan Sukowinya itu. Untuk itu, Fang Chen Lo dengan terpaksa harus mengarang cerita terkait dengan keadaannya yang terluka. Dia melaporkan ada seorang tokoh bernama Tian Liyong Ko Ai Hiap yang menghalangi mereka menuntut pembayaran atas hutang Hetit Kau dan bahkan melukainya. Hal yang membuat panas bukan hanya OEY HWA, tetapi juga Xiao Jipo yang biasanya lebih sabar dan lebih teliti. Tetapi, entah mengapa, sekali ini mereka tidak merasakan adanya kelemahan atas cerita Fang Chen Lo. Mereka langsung tersinggung. Meski memang, guru mana yang tidak tersinggung jika anak muridnya dilukai tokoh lain? Sementara Bun Siok Han yang melihat OEY HWA sudah menjadi murka, segera berkata, Su Siok, Sukow, meski demikian, tokoh bernama Tian Liyong Ko Ai Hiap berjanji akan datang menemui Su Siok dan Sukow. Anehnya, dia mampu bersilap dengan menggunakan jurus-jurus dan ilmu perguruan kita dengan kemampuan penguasaan yang sangat hebat. Dan selain itu, tokoh itu juga berjanji akan berusaha untuk menyembuhkan ponakanku yang sedang sakit itu. Bahkan, hari ini, dia akan menyusul datang untuk keperluan itu. HMMM, bagus jika memang dia datang, ingin kulihat bagaimana bentuk manusia lancang dan berani mati menghukum muridku, berkata OEY HWA yang membuat Bun Siok Han terdiam dan tidak berani bicara lagi. Sementara Siow Jipo sendiri terlihat juga agak tersinggung namun tidak sampai mengeluarkan kata-kata atau kalimat yang mengeskresikan perasaannya itu. Tokoh ini hanya menarik nafas panjang, terutama setelah tahu bahwa dia tidak mampu menyembuhkan muridnya yang juga adalah menantunya. Dan begitu pertemuan mereka bubar, belum lagi mereka keluar dari ruangan tempat mereka berbincang-bincang, tiba-tiba seorang pelayan rumah datang dan mohon bertemu dengan Siow Jipo. Lo ya ada seorang tamu yang mengaku bernama Tian Leong. Koei Hiap mohon untuk bertemua. Dia menunggu petunjuk lo ya, apakah akan diundang masuk, atau harus dijelaskan bah. Ijinkan dia masuk, antarkan langsung ke sana OEY HWA yang. Menjawab sambil menunjuk lian butia, ruangan berlatih silat, yang terletak berdampingan dengan tempat pertemuan mereka. Pelayan itu langsung pergi dan tidak lama kemudian membawa masuk Koei Ji dalam semaran sebagai Tian Leong Koei Hiap. Hanya, Koei Ji menjadi heran karena dia ternyata dibawa masuk ke ruangan berlatih silat dan bukannya ruangan tamu. Ada apa gerangan desis Koei Ji dalam hati, heran dan bertanya-tanya. Kurang mengerti. Tetapi, dengan diantarkan memasuki lian butia, tanda bahwa akan ada pertarungan, entah sebagai perkenalan, ataupun ujian. Koei Ji bertanya-tanya dalam hati. Lohau, Tian Leong Koei Hiap mohon bertemu dengan Xiao Ji Po dan OEY HWA, jika tidak keliru, tentu saudara berdua adalah tokoh yang hendak Lohau temui sesuai dengan perintah dari Tegui Pangcu. Koei Ji berkata dengan suara sopan sambil menatap Xiao Ji Po dan OEY HWA, kedua kakak seperguruannya yang baru sekali itu dia temui. Tetapi, alangkah kaget Koei Ji ketika OEY HWA justru berkata dengan suara yang terkesan dingin dan agak marah. HMMM, jadi engkau yang demikian tega melukai dan kemudian membuat muridku sampai bercacat seperti ini. Bagaimana bisa engkau beraninya menghadapi dan menganiaya seorang muda Tian Leong Koei Hiap HMMM, tokoh baru rimba persilatan. Kelihatannya. Nah, engkau jelaskan, siapa gerangan engkau, dan mengapa engkau begitu lancang untuk mengurusi pintu perguruan ornak lain. Bahkan konon mengalahkan muridku dan keponakan muridku dengan ilmu perguruan kami tajam suara. OEY HWA, wajar Koei Ji terkejut dengan sambutan yang kurang ramah itu. Maafkan, maafkan, tetapi sebelumnya terimalah salam hormatku, Tian Leong Koei Hiap. Datang kemari sebagai utusan Tek Ui Sinkai, Pang Chu Kaipang, Bang Chu Rimba Persilatan. Tiong Goan yang baru untuk menemui Xiao Ji Po Tai Hiap dan OEY HW Ali Hiap di kota Ching Peng sambil berkata demikian Koei Ji memberi salam dan bahkan lebih menghormat lagi dibandingkan sebelumnya. Bukan karena takut kepada ancaman OEY HWA, tetapi karena memang saat itu dia melakukannya secara takzim kepada kedua orang kakak seperguruannya yang baru saat itu dapat dia temui. Itu pun dia temui dalam samaran sebagai orang lain, sebagai Tian Leong Koei Hiap, dan terlibat dalam keadaan yang kurnak mengenakan. Kata-kata Koei Ji sudah langsung membuat wajah Xiao Ji Po berubah menjadi agak heran, apalagi mendengar Sam Suhengnya itu sudah menjadi BNG Cu Tiong Goan. Dan tokoh yang berada dan bertamu kepadanya hari ini, justru adalah utusan Seng Suheng. Karena itu, jelas nilai Koei Ji atau Tian Leong Koei Hiap tidaklah main-main. Sebagai utusan Suhengnya saja sudah penting, apalagi justru datang dalam status utusan BNG Cu. Tentu saja dia, Xiao Ji Po, tahu keseriusan dan perjuangan Suhengnya yang memang amat teguh dalam prinsip dan benar-benar teguh mengikuti garis yang ditegaskan oleh Suheng mereka, Bu In Sin Leong. OEY HWA sendiri pun melengak, tetapi hanya sekejap. Sebelum suaminya berkata-kata, dia sudah lebih dahulu berbicara. HMMMM, utusan Sam Suheng rupanya baiklah, salam dan hormatmu serta salam titipan Sam Suheng kami terima. Tetapi, meski demikian tetap saja engkau berhutang penjelasan kepada kami, mengapa begitu lancang melukai anak murid kami, Fang Chen Leong, dan bahkan juga ponakan murid kami Bun Suok Haun. Konon engkau menggunakan ilmu perguruan kami, Sam Yen Chiang dan Sian In Sin Chiang dalam mengalahkan mereka berdua. Apa memang benar begitu kejadiannya di kota Liangping, Tian Leong Kho Ai Hiap tanda tanya bertanya OEY HWA, meski nada tajam dan marahnya berkurang, tetapi masih tetap belum ramah. Memang begitu OEY HWA, mohon maaf jika sudah melukai muridmu, tetapi Lohu dapat mengembalikannya seperti sedia kala. Lagi pula, Lohu melakukannya untuk alasan yang tepat, dan bukan untuk gagah-gagahan. Mengenai mengalahkan mereka dengan ilmu perguruan OEY Li Hiap dan Siaw Tai Hiap, Lohu akan dapat menjelaskannya, tetapi tidak menjelaskannya di hadapan para murid Siaw Tai Hiap dan OEY Li Hiap. Mohon Bim mengerti, Kho Ai Hiap, atau entah siapa engkau sebenarnya, urusan kami berdua dengan Siam Suheng kami boleh ditunda sebentar. Kami pasti akan mengindahkannya. Tetapi, urusan dengan murid kami dan ponakan murid kami yang engkau kalahkan dengan ilmu perguruan kami sendiri, biar kita bicarakan terlebih dahulu. Engkau siapa sebenarnya dan mengapa mampu memainkan ilmu Siam In Chiang dan Sian In Sin Chiang yang padahalnya, ilmu tersebut hanya diajarkan secara rahasia kepada kami, tujuh orang saudara seperguruan dan diturunkan resmi kepada murid-murid penerus kami masing-masing apakah mungkin engkau adalah murid salah seorang Suheng kami atau siapa sebenarnya engkau ini tanya OEY HWA yang sudah kembali berubah menjadi sengit. OEY HWA, untuk saat ini Lohu hanya dapat mengatakan bahwa Lohu memiliki hubungan yang cukup perat baik dengan OEY HWA dan Siaw Tai Hiap. Mengenai diri Lohu sejelasnya, meski nanti belum atau tidak akan semuanya, tetapi akan Lohu jelaskan. Hanya saja, Lohu hanya akan menjelaskannya dalam pertemuan bertiga kepada OEY HWA dan Siaw Tai Hiap. HMMM, apakah Sem Suheng sudah menerima murid yang lain dan baru sekali ini datang bertemu kami ataukah, ajak, tidak. Mungkin Ji Suheng atau Liok Suci yang mendidikmu, atau Cu Siaw Sute, baiklah, engkau boleh menjelaskannya nanti. Tetapi, engkau sudah tahu jika mereka ini ada hubungan perguruan dengan dirimu, mengapa engkau sampai melukai mereka? Bertanya OEY HWA dengan ada suara penasaran yang belum. Habis. Dan ini menyulitkan Ko Aiji, karena dia harus menjelaskan. Dengan tidak memberi tahu latar perbuatan yang kurang baik dari para keponakan muridnya. Sudah cukup dia menghukum dan membuat misi mereka gagal, jika harus membuat mereka terhukum oleh guru mereka, bukankah ini akan sangat rumit? OEY HWA, Lohu sudah menjelaskan, bahwa sebagai utusan Tegui Beng Cu, dengan berat hati Lohu harus mencampuri urusan yang melibatkan perguruan silat ataupun tokoh silat yang sedang dalam masalah dan pertikaian. Lohu memutuskan untuk membantu Hek Itkau dan setelah itu akan datang menemui OEY HWA dan Siaw Tai HWA untuk menjelaskan dan sekaligus meminta maaf. Begitu kera kerja yang diminta Tegui Beng Cu kepada Lohu, kata-kata Ko Aiji membuat Bun Siok Han menjadi kagum. Juga membuat Fang Chen Lon menjadi tidak enak hati meski masih kesal. Kera Ko Aiji memancing sikap perwira dalam hati Siok Han, tetapi dia kesulitan mengucapkan apa yang berada di kepalanya karena situasi cepat berubah dengan munculnya Ko Aiji berhadapan langsung dengan kedua adik seperguruan dari Suhaunya yang Budiman. HMMM, memakai nama Sam Suhaeng tidak berarti memutus dan menghapuskan kesombonganmu dalam mencampuri urusan perguruan kami. Permintaan maafmu kami boleh terima, tetapi melukai dan memutus saliran tenaga iwakang murid kami. Sungguh sulit kami terima, siapapun dirimu berkata OEY HWA. Dengan suara tegas dan Siow Jipo terlihat manggut-manggut. OEY Lihia dalam berkelana Lohu hanya mengutamakan dan menegaskan pentingnya menjunjung tinggi kegagahan dan bersikap adil. Semua apa yang Lohu lakukan, sama sekali tidak bertentangan dengan Liang Sim, seturut dengan Amanatek Ui Beng Cu dan juga seturut dengan pesan Suhu hanya itu yang Lohu ingin tegaskan, selain meminta maaf kepada OEY Lihia dan Siow Tai Hiap Ko Aiji tetap dalam sikapnya dan merasa pantas. Menghukum Fang Chen Lon, meski dia mengakui dan mohon maaf dengan sikapnya itu. Tetapi bukan berarti mengakui bahwa tindakannya itu keliru. Tian Liong Ko Aijiap, engkau meminta maaf tetapi tidak berani mengakui jika engkau bersalah. Siapapun engkau, apapun hubunganmu dengan Sam Suheng, tetapi tindakan menghukum muridku sungguh tidak dapat kami terima. Apa boleh buat, menggunakan kerimba persilatan, maka kami akan melakukan hal yang sama kepadamu, membalas hukuman dan penghinaanmu dengan kera yang sama dengan yang engkau lakukan terhadap murid kami. Terserah kepadamu, apakah engkau akan mengadakan perlawanan atau menerima hukuman. Kami suami istri sebagai balasan atas keteledoran dan Kecerobohanmu mencampuri urusan rumah perguruan orang lain tegas OEYHWA berbicara, maklum bagaimanapun Fang. Chen Lon adalah menantu mereka, ibu dari cucu pertama mereka. Dan susahnya, cucu tunggal saat itu, juga sedang sakit. Ini membuat banyak pertimbangan lain tidak dapat dengan jernih dicerna baik oleh OEYHWA maupun suaminya Siao Jipo yang sebetulnya adalah dua pendekar berkemampuan tinggi. Sayang sekali OEYL Hiap, apa yang lohu kerjakan dan lakukan sudah seturut dengan liang sim dan tugas yang sedang lohu emban. Karena itu, jika ada yang menyalahkan lohu dan akan menghukumku untuk tindakan benar yang kulakukan, sudah pasti tidak akan dapat lohu terima dengan baik. Koei Ji bersikap jantan, bukannya menantang tetapi menegaskan bahwa sikap dan perbuatannya sudah benar. Sudah sesuai dengan norma yang berlaku. Tetapi baik OEYHWA maupun Siao Jipo menjadi tidak senang. Mereka sebenarnya sudah menganggap Koei Ji atau Tian Liong Koei Hiap adalah murid salah seorang saudara seperguruan mereka. Tetapi, sikap Koei Ji yang bertahan tidak bersalah dalam menghukum Fang Chen Lon, membuat keduanya menjadi amat tidak suka dan mengesampingkan pertimbangan lain. Kondisi ini ditambah dengan keadaan keluarga yang sedang stres dengan cucu pertama yang tak kunjung sembuh. Belum lagi masih ditambah dengan berita bahwa Toa Suheng yang sangat mereka hormati juga sedang sakit parah, membuat keduanya menjadi amat sensitif. Gampang jadi tersinggung dan cepat mengambil keputusan tanpa meneliti kejadian sebenarnya secara lebih teliti dan cermat. Baik, jika memang begitu, kita selesaikan dengan care orang rimba persilatan sambil berkata demikian OEYHWA sudah menyerang, dan begitu turun menyerang langsung dengan menggunakan Semin Chiang. Gerakannya jelas saja jauh lebih cepat dan tangkas dibandingkan dengan Fang Chen Lon dan tidaklah gampang bagi Koei Ji untuk menaklukannya. Bukan tidak bisa, tetapi dia merasa tidak pantas untuk mengalahkan gergau sucinya itu dengan care yang tidak layak. Akan lebih hebat lagi akibatnya jika dia sampai melakukannya, karena bahkan Sem Suhengnya pun pasti akan menyalahkannya. Karena berpikir demikian, maka Koei Ji akhirnya mengalah dengan bergerak pesat serta lincah dalam liap pinsut. Dan dengan lincah, kokoh dan gesit dia bergerak menghindar dan sesekali menghalau serangan sucinya itu menggunakan ilmu yang lain, ilmunya sendiri Ciliong Ciuhoat, ilmu mengekang, naga, ilmu totok mujijat yang dipelajari dan dikembangkannya. Dari kitab milik Pat Bin Linglong, dan itu sebabnya OEYHWA sama sekali tidak mengenali ilmunya itu. Tetapi, gerakan-gerakan liap pinsut jelas sangat dikenalnya meskipun dia merasa jika Koei Ji seperti memiliki gaya dan ciri yang khas. Yang sangat mengagetkan bagi OEYHWA dan juga Xiao Ji Po adalah gerakan, kematangan, variasi serta juga ketenangan Koei Ji yang sungguh sangatlah mengagumkan. Bahkan Xiao Ji Po sudah langsung paham jika istrinya tidak akan mampu mengapa-apakan Koei Ji dalam waktu yang akan amat panjang. Untunglah, tidak nampak gerak-gerik Koei Ji yang bertujuan melukai atau mempermalukan OEYHWA. Karena itu Xiao Ji Po tidak menjadi tegang tetapi mengamati pertarungan dengan jauh lebih lega, karena lebih terlihat sebagai latih tanding antar saudara seperguruan. Dan karena itu juga lah, maka dia pun mulai menaruh rasa simpati dan hormat terhadap Koei Ji. Hanya, makin lama semakin Xiao Ji Po kebingungan. Karena dia sungguh tidak mampu mengukur sampai di mana gerangan kemampuan Koei Ji sampai saat itu. Karena meskipun saat itu OEYHWA sudah menyerang dan mempergunakan jurus-jurus sampuh dan berbahaya dari Siamin Chiang dan bahkan juga Sian Insin Chiang, tidak ada sedikitpun hasilnya. Tetap saja dengan. Amat mudahnya seorang Koei Ji menghadapinya, memunahkan serangan atau menghindarinya sehingga OEYHWA tidak mendapatkan apa-apa dari serangannya itu. Padahal serangan-serangan beruntun yang dilakukannya sudah menggunakan jurus-jurus yang mematikan dan amat berbahaya dari ilmu perguruan mereka. Dengan cepat, ringan dan penuh perhitungan Koei Ji menghadapinya dan Xiao Ji Po melihat dengan jelas jika Koei Ji tidak merasa kerepotan sedikitpun untuk menghadapi istrinya. Semakin OEYHWA bergerak cepat dan semakin meningkatkan kekuatan Iwakang untuk menekan Koei Ji, semakin Koei Ji gesip, cepat dan kuat. Apalagi, Koei Ji sengaja menggunakan Iwakang Butehwasyo untuk menandingi Iwakang OEYHWA. Dan sesekali dia menggunakan totokan dari kitab mujijat yang memusinkan OEYHWA karena selalu memunahkan serangannya di tengah jalan. Dengan jalan itu, baik Xiao Ji Po maupun OEYHWA kesulitan untuk menentukan dari aliran mana gerangan Koei Ji. Yang jelas, mereka melihat dan merasa betapa unsur ilmu dan varian jurus yang dikerahkan Koei Ji sangat dekat dengan perguruan mereka. Liapinsut jelas adalah landas gerakan Koei Ji, ilmu pukulan Semim Chi yang sesekali dipergunakannya. Kekuatan Iwakangnya amat aneh, namun jelas berdasarkan Iwakang aliran Buddha. Jadi, siapa gerangan Tian Liong Koei Hiap ini? Awas, hati-hati engkau, jagalah ilmu pahyat sin kong, ilmu sakti menotok jalan darah, ini desis OEYHWA sambil mengerahkan kekuatan Iwakang menotok dan mendesak Koei Ji. Bahkan pada saat bersamaan karena saking penasaran, OEYHWA juga mengkombinasikannya dengan Tian Liong Cap Jitsuk, 17 langkah gerakan naga langit. Kombinasi kedua ilmu ini terbilang hebat dan sangatlah berbahaya. Tetapi, karena Koei Ji memahami dengan sangat, maka semua jurus serangan OEYHWA dengan amat mudah diahalau, dielakan ataupun dipunahkan sebelum menyerangnya secara langsung. Dengan demikian, keduanya jadi lebih sering adu cerdik dan mencari celah, karena OEYHWA dan Xiao Jipo melihat jika Koei Ji juga mengerti dengan kedua ilmu tersebut. Terbukti karena sesekali Koei Ji tepat mengantisipasi dan kedua lengannya secara cepat mampu menghalau totokan jemari sakti OEYHWA. Awas, sambil berteriak OEYHWA menyerang dengan jurus Tok Hang Keng Tian, puncak tunggal mengejutkan langit, jemari pada kedua tangannya terlihat bergerak menyerang bagian kepala dan leher Koei Ji. Belum lagi Koei Ji bergerak. Mengantisipasi dengan jurus Giyok Hang Kian Feng, Burung Phoenix mengembangkan sayap, OEYHWA sudah menyusulkan dengan satu pukulan baru dari Hutbun Kim Kong Taiyok Chiang, ilmu pukulan sakti arahat emas. Sebuah ilmu selingan khas Bu In Sin Leong yang merupakan kembangan dari ilmu-ilmu asli berasal Kuil Xiao Lim Sie. Tetapi dengan gerakan ringan saja dalam jurus Nuh HOU Eng Cid, harimau marah meloncat, Koei Ji dapat mengantisipasi dan memunahkan serangan berantai dan hebat tersebut. Masih tetap OEYHWA susah untuk menekan dan mendesak Koei Ji. Hai I It, sebuah jurus It Chi Keng Tian, satu kali tunjuk mengejutkan langit, dikerahkan dengan mengarah lima jalan darah sekaligus. Tetapi dengan cerdik Koei Ji bergerak dalam jurus Yang Hang Cak Yun, dua puncak menembus sawan. Gerakannya ini merupakan salto dua kali dan mumbul ke angkasa guna membuat serangan OEYHWA menjadi kurang bermanfaat karena dia kehilangan jejak musuhnya. Tidak mau kalah pamor, kembali OEYHWA menukar jurus sesuai dengan kondisi lawan, yakni dengan jurus Sem Hoan Toh Goat, tiga lingkaran mengelilingi bulan. Sebetulnya merupakan serangan berantai bergelombang tiga, atau ada tiga gelombang serangan yang bisa sangat merepotkan karena datangnya susul-menyusul. Tahu kehebatan serangan lawan, Koei Ji mengembangkan jurus Giyok. OEYANG YOK, Kelinci Giyok menyebarkan obat, sebuah langkah untuk menghindar secara pas dan tepat. Tepat ketika Koei Ji pada langkah ketiga menghindarkan diri, dia pun mengibaskan lengannya dalam ilmu Hang Nenpet Jiao, ilmu delapan cengkeraman angin dan mega, yang merupakan hadiah Tian Hoa Toh Su. Dan kibasan yang penuh dengan desiran angin itu dengan amat mudahnya membuat semua serangan OEYHWA menjadi mubasir. Bahkan akibat susulan yang kurang diperhitungkan Koei Ji adalah sucinya itu sampai harus membuang setengah langkah hanya untuk memunahkan dorongan angin kibasan lengannya itu. Tetapi, pada saat itu, belum lagi OEYHWA sempat maju dan mencecar Koei Ji dengan serangan-serangan dalam jurus baru, terdengar suara Xiao Jipo. Mundur istriku, dia pun bisa memainkan ilmu kepandayan Tian Hoa Toh Su. Kini beri kesempatan dan giliran buatku, sambil berkata demikian, Xiao Jipo sudah melayangkan sebuah pukulan keras dengan kekuatan Iwokang yang membuat Koei Ji sampai terkesiap. HMMM, dia bahkan tidak kalah dengan kekuatan Sam Suheng desisnya dalam hati dan kemudian dengan sigap bergerak kembali dalam ginkang liapingsut. Tapi, Xiao Jipo sudah menghitungnya, karena itulah, dengan cepat kedua lengannya kembali bergerak cepat dan dalam kagetnya Koei Ji. Sadar! A-A-A-Cah Tai Leong-Ciu, ilmu sakti tangan mengekang naga, rupanya Xiao Suheng sudah mampu menguasai secara sempurna ilmu peninggalan Suheng yang terakhir. Bahkan tingkatnya tidak kurang hebat dengan permainan Sam Suheng sendiri desis Koei Ji dalam hatinya dengan penuh perasaan. Kagum! Kagum dengan gerol Suhengnya itu. Sebagaimana O-E-Y-H-W-A dan memang sudah diduganya sejak awal, Xiao Jipo tahu bahwa majunya dia sendiri pun belum tentu akan mengekang ataupun mengalahkan Koei Ji. Karena paham dengan hal itu, maka dah menyerang dengan kekuatan yang tidak tanggung, jauh lebih serius dan lebih kuat dibandingkan dengan istrinya, O-E-Y-H-W-A tadi. Tetapi, sebagaimana dugaannya, meski sudah menggunakan ilmu yang dititipkan terakhir buat mereka sesama saudara perguruan oleh Suheng mereka, tetap saja tidak mempan mendesak dan mengalahkan Koei Ji. Bahkan dengan heran dia menyadari, jika Koei Ji masih belum melawannya dengan kekuatan sesungguhnya dan saat itu sedang berusaha menjaga gengsi dan kebesaran namanya. Karena itu, Koei Ji tidak terasa seperti sedang menyerang dan mengalahkannya. Sebaliknya, justru terasa banyak mengalah dan memberi muka mereka berdua suami-istri yang kebetulan bertarung di hadapan anak murid mereka sendiri. Xiao Jipo sadar, jika mereka terlampau mendesak, bukan tidak mungkin mereka akan semakin kehilangan muka dan gengsi. Dia sudah mencoba dengan jurus-jurus hebat yang dilatihnya selama dua tahun terakhir, dan merasa sudah menguasai ilmu-ilmu terakhir peninggalan guru mereka tersebut. Tetapi, tetap saja Koei Ji mampu dengan gesit dan halus menghindar dengan tidak berusaha mengalahkan mereka. Xiao Jipo yang memang berwatak gagah dan lebih sabar, sudah merasa cukup dan yakin bahwa Koei Ji lebih banyak mengalah dan tidak mau membuat mereka malu di hadapan anak murid sendiri. Dan benar saja, setelah bertarung sampai 25 jurus lebih, Xiao Jipo merasa sudah lebih dari cukup, dan karena itu dia pun berkata dengan suara halus. Sudah cukup anak muda, meski Lohu belum mampu mengetahui detail siapa suhumu, tetapi Lohu bisa memastikan bahwa engkau tidak memiliki niat buruk. Kami menerima kunjunganmu ke Aih Yap. Suamiku, Jerit OEYHWA diiringi pandangan tidak mengerti dari Fang Chen Lo dan Kamsong si serta berapa saudara seperguruan mereka. Hanya Bun Siok Han yang merasa rada senang dengan keputusan Sam Su Sioknya yang dia anggap sudah cukup tepat dengan situasi tersebut. Lagi pula, Bun Siok Han sudah menanam rasa kagum dan simpati kepada Koei Ji. Istriku, kita akan bicara bertiga. Tian Leong Koei Hiap, Lohu percaya engkau adalah utusan Sam Su Heng. Karena itu, mari Lohu mengundangmu berbicara bertiga bersama istriku. Dan kalian, tunggu kami bertiga di sini. Siok Han, engkau temani Kamsu Hengmu untuk memastikan perintahku ini Siow Jipo. Berkata dengan suara tegas. Dan OEHWA paham, suara dan keputusan Siow Jipo dalam nada seperti ini bersifat tidak boleh dibantah, karena menyangkut urusan yang amat serius. Sama dengan suaranya soal usaha dan bisnis mereka yang tidak bisa dibantah jika dia sudah bersuara dan mengambil keputusan. Menyadari hal tersebut, OEHWA terdiam dan memandang suaminya dengan sinar mata penasaran, tapi tetap saja menuruti dan mengikuti kemauan suaminya. Siow Jipo memimpin Ko Aiji berjalan di depan dengan direndengi OEHWA, istrinya dan memasuki ruangan yang tadinya menjadi tempat mereka bercakap-cakap dengan empat orang anak murid mereka ditambah dengan Bun Siok Han, ponakan murid. Setelah tiba di dalam ruangan, Siow Jipo sendiri yang menutup pintunya dan kemudian mempersilahkan Ko Aiji duduk dengan suara penang dan penuh percaya diri. Tidak terlihat kegelisahannya. Tak berapa lama, Tian Leong Ko Aihiap, silahkan engkau menunjukkan surat dari Sam Suheng dan sekaligus memperkenalkan dirimu. Permainanmu dalam ilmu Tai Leong Chiu, ilmu sakti tangan mengekang naga, masih setingkat di atas kemampuan Sam Suheng dan karena itu, engkau bukanlah anak muridnya. Bukan juga anak murid Ji Suheng dan apalagi Toa Suheng. Seingatku menurut Sam Suheng, Suhu menerima murid penutup, tetapi murid penutup itu masih berusia sangat muda dan memasuki usia ke-20 pada tahun ini. Karena itu, Tian Leong Ko Aihiap, siapakah engkau yang sesungguhnya suara dan kalimat suaminya ini? Menyadarkan OEYHWA bahwa ada sesuatu yang lebih serius. Sementara Ko Aiji dengan cepat menyadari bahwa dia tidak boleh main-main menghadapi kedua kakak seperguruannya ini. Karena berpikiran demikian, maka dengan cepat Ko Aiji berutut di hadapan keduanya sambil berkata dengan suara penuh haru. Gero Suheng, Liu Suheng, Te Chu Ko Aiji murid penutup Insubu Insin Leong yang untuk kepentingan Sam Suheng sebagai Beng Cu Rimba Persilatan Tionggoan yang baru, terpaksa harus terus melanjutkan penyamaran sebagai Tian Leong Ko Aihiap. Maafkan jika Siow Teh sudah mengagetkan dan mendatangkan. Perasaan kurang enak di hati Gero Suheng dan Liu Suheng. Karena sesungguhnya belum setahun ini Siow Teh merantau setelah dilepas Suhu untuk mengembara dan diminta membantu perjuangan Sam Suheng, sambil berlutut, Ko Aiji kemudian berusaha untuk melepas penyamarannya sebagai Tian Leong Ko Aihiap dan tidak berapa lama kemudian di hadapan Siow Jipo dan OEYHWA, sudah muncul seorang anak muda berusia 20 tahunan dalam wujud asli sebagai Ko Aiji. Dan betapa kagetnya Siow Jipo melihat dan menyadari jika anak muda yang memberi hormat kepadanya dalam potongan seperti Ko Aiji. Seperti tidak berkepandayan tetapi dia sendiri sudah mencoba tadi, dan anak itu tidak dapat dikalahkannya. Melihat perubahan wujud Tian Leong Ko Aihiap menjadi anak muda gagah berusia 20 tahunan yang demikian menghormat mereka berdua, dengan cepat OEYHWA tersentuh hatinya dan langsung jatuh sayang kepada Ko Aiji. Belum lagi Siow Jipo bersuara, OEYHWA sudah langsung mendekati Ko Aiji dan kemudian memegang lengannya serta mengajaknya berdiri. Dipandanginya Roman wajah Ko Aiji dengan teliti dan tidak berapa lama kemudian, dia pun tertawa dan berkata, Hihihi, suhu benar-benar kelewatan sekali ini. Masakan beliau menerima murid bungsu yang lebih pantas menjadi anak. Kita suamiku dan lihat, siapa yang akan menduga jika Tian Leong Ko Aihiap yang engkau puja puji itu justru adalah Siow Sutemu sendiri. Hihihi, sungguh-sungguh suhu membuat kita semua kaget setengah mati. Tapi, Siow Sute, terus terang sucimu ini sangat kegembira memiliki sute termuda seperti engkau, meskipun engkau cukup nakal mempermainkan kami berdua ini. Bukan main terharunya Ko Aiji, bahkan untuk sesaat dia nyaris menangis dan sedikit air matanya sempat tumpah mendapatkan perhatian dan kasih sayang untuk pertama kalinya dari seorang wanita yang layak menjadi ibunya. Apalagi, karena selain memegang lengannya, mengangkatnya berdiri, menatapi dan melihatnya dengan penuh takjub, dan kemudian liuk sucinya itu merangkul dia dengan rasa sayang yang tidak tersembunyikan. Belum pernah Ko Aiji diperlakukan sedemikian mesra oleh seorang wanita seusia layaknya ibunya, dan sekali ini, memperoleh kasih sayang sedemikian dari sucinya, bukan main terharunya Ko Aiji. Dan Siow Jipo sungguh teliti memperhatikan keadaan dan gelagat Ko Aiji, sempat sekilas melihat air mati Siow Sutenya menetes meski hanya sedikit. Dia heran sejenak, tetapi mengingat kisah Sam Suhengnya mengenai keadaan Ko Aiji. Di, diam-diam dia pun menarik nafas panjang dan kemudian berkata, Ko Aiji, Sam Suheng pernah menceritakan mengenai keadaanmu. Jangan engkau khawatir, engkau boleh menganggap kami berdua, Suheng dan sucimu sebagai pengganti orang tuamu. Sebagaimana Sam Suheng menganggapmu bukan sekedar adik seperguruan yang paling kecil, tetapi bahkan putra angkatnya sendiri. Engkau boleh menganggap dan bahkan memiliki kami sebagai keluargamu sendiri, ayolah, mari kita bercakap-cakap, OEYHWA tiba-tiba sadar dengan kata-kata suaminya, bahwa adik seperguruan mereka yang paling kecil ini adalah manusia yang tidak memiliki keluarga, orang tua dan bahkan namanya sendiri. Karena itu, sekali lagi dia menatap wajah Siaw Sutenya itu dan melihat sinar metu bahagia dan senang di sana, meski jejak air metu sudah tidak terlihat lagi di sana. Semakin bertambah sayanglah OEYHWA dengan adik bungsunya itu. Benar sekali Siaw Sute, kami adalah Suheng dan sucimu, tetapi juga adalah keluargamu sendiri sekaligus. Karena itu, ayolah engkau ceritakan dan sampaikan apa yang mesti engkau sampaikan kepada kami lembut sekali nada suara OEYHWA sekarang. Dan memang dengan perbedaan usia mereka yang begitu jauh, membuat OEYHWA dapat memperlakukan kuai ji yang khas kasih sayang secara naluriah bagaikan ibu kepada anaknya. Terima kasih Liok Suci, Siaw Sutenmu memang tidak pernah tahu dan mengenal keluarga selain Sam Suheng dan Suhu sendiri. Itulah sebabnya mengetahui Suci begitu lembut menyayang seperti sekarang, rasa-rasanya seperti memiliki seorang ibu yang sebenarnya, berkata kuai ji dengan perasaan hati dan emosi yang seperti diaduk-aduk, tetapi saat itu dia merasa bahagia dan seperti memiliki keluarga sendiri. Hal yang memang sangat dirindukannya di alam bawah sadarnya. Hal yang dengan mudah dilihat dan dimaklumi Siaw Jipo dan OEYHWA. Baiklah Siaw Sute, adalah bagus jika engkau bisa menganggap kami sebagai keluargamu. Nah, apa yang selanjutnya ingin engkau sampaikan kepada kami berdua dalam hubungan dengan Sam Suheng? Siaw Jipo mengembalikan suasana menjadi serius setelah memberi kesempatan kepada kuai ji untuk menata kembali emosi dan perasaannya. Dan Siaw Jipo kembali menjadi kagum karena Sute termudanya itu dapat dengan cepat menekan perasaannya dan kembali konsentrasi. Dalam percakapan yang serius, Suheng, Suci selain diminta memperkenalkan diri ke Suheng. Dan Suci, juga kelak Siaw Teh harus berangkat ke Gunung Siaw San dan selain itu, Siaw Teh juga membawa pesan tertulis dari Sam Suheng sendiri. Konon menurut Sam Suheng, ada juga pesan terakhir peninggalan Suhu yang terdapat dalam suratnya, tetapi Sutemu ini dilarang untuk mengetahui dan membacanya sampai saat yang sudah ditentukan oleh Suhu sendiri. HMMM, seserius itu tapi tidak sering Sam Suheng bertindak seperti ini. Karena itu, dugaanku persoalan ini adalah persoalan yang sangat berat dan karena itu juga lah dia sampai mengutusmu menemui semua saudara seperguruan. Baiklah Sute, mana surat yang ingin engkau sampaikan itu? Ko Aiji kemudian mengeluarkan surat yang dituliskan oleh Tegui Pangcu yang konon dalamnya ada salinan surat yang disampaikan oleh Suhu mereka secara langsung. Entah bagaimana Tegui Pangcu mengerjakannya, Ko Aiji sama sekali tidak ikut campur, tidak paham kapan Suhengnya itu menuliskan surat itu. Dan satu hal lagi, karena dia memang dilarang keras oleh Tegui Sinkai mengetahui isi surat Suhengnya, dan itu sesuai dengan perintah Suhu mereka sendiri. Bahwa Ko Aiji hanya boleh mengantarkan surat dan tidak boleh mengetahui apa isi salinan surat Suhu mereka, Bu Ainsin Leong. Acah, baru Lohu mengerti sekarang, Gumam Syao Jipo sambil memandang OEYHWA istrinya yang juga mengangguk-angguk paham. Keduanya kemudian memandang Ko Aiji dengan wajah dan tatapan yang sulit diterjemahkan artinya oleh Ko Aiji sendiri. Semakin pusing Ko Aiji ketika OEYHWA kemudian berkata atau tepatnya bergumam. Acah-cah-cah, begitu gerangan. Pantas, pantas. OEYHWA bergumamu untuk kemudian memandang Ko Aiji dengan tatapan yang sulit diartikan dan kemudian juga memandang suaminya yang sama mengangguk. Ko Aiji, demikian panggilanmu menurut Sam Suheng. Menurut Sam Suheng, kepandayanmu saat ini malahan jauh melampauinya dan bahkan menurut Suhu sendiri, lebih hebat lagi. Karena engkau sudah setingkat dengan kepandayan Suhu pada saat Suhu memutuskan untuk menutup diri selamanya lebih 20 tahun silam seusai mengalahkan perkut Lojin. Bisa engkau bayangkan betapa kagetnya kami Syao Suheng? Ini bukan menurut Sam Suheng, tetapi menurut Suhu sendiri Syao Jipo berkata. Dengan penuh rasa takjub dan sama sekali tidak merasa iri ataupun dengki dengan apa yang baru diungkapkannya. Ungkapan kalimat dan perasaannya menunjukkan rasa takjub. Akan apa yang bisa dicapai oleh adik seperguruannya yang paling bungsu ini? A-C-C-C, Suhu dan Sam Suheng terlampau melebih-lebihkan Sajang Gau Suheng. Tidak benar seperti itu, Elako Aiji yang jengah dengan pujian Suhengnya, juga dengan pandang takjub sucinya. Mana bisa melebih-lebihkan jika banyak orang menyaksikanmu mampu menahan gempuran seorang Mohwe Ehud yang bahkan masih dibantu oleh Liu Kong DJI, dan terakhir masih ada pula Sembo Anio Chu. Jika mendengar saja, Suheng dan Sucimu tidak akan percaya Syao Suheng, tetapi masalahnya Sem Suheng sekaligus menyertakan siapa-siapa yang menyaksikannya. A-C, sudahlah Suheng, Suci. Membicarakannya hanya membuat Sutemu menjadi pusing belaka. Itulah, surat dari Sem Suheng sudah ku sampaikan. Hal terakhir yang ingin Syao Suheng sampaikan adalah, persoalan dengan Hek It Kau dan apa yang terjadi di sana. Hek It Kau bersama Ang Leong Pang dan Ceng Leong Pang di Liangpeng, mengadakan pertemuan untuk menjawab pundangan Sem Suheng selaku Beng Cu Rimba Persilatan Tiong Goan. Tetapi, murid-murid Suheng dan Suci datang ke sana menagih hutang saat mereka masih berkumpul. Rupanya, mereka paham jika kemungkinan Hek It Kau sudah menemukan Gucci Perak yang merupakan mestika yang mampu mengobati banyak penyakit. Meski mereka belum tahu bahwa Gucci itu palsu atau asli. Mengetahui bahwa mereka berbuat itu untuk kesembuhan Toa Suheng dan Cucu Suheng dan Suci, maka setelah melarang mereka melakukan keributan, sudah kupinjam Gucci Perak itu dari Hek It Kau. Gin Chiu O maksud musuti desis Yau Jipo dan OEY HWA. Sangat senang dan penuh harap. Benar, tetapi, karena sejarah dan kandungan kisah yang sangat penting terkait Gucci Perak ini, maka sudah kupinjam Gucci itu untuk diselidiki lebih jauh. Tetapi, Sutemu sudah lancang menyebutkan bahwa dengan meminjam Gucci ini, maka hutang Hek It Kau kepada tokoh keluarga OEY dinyatakan lunas. Apakah Suci bisa memaafkan kelancanganku itu? Ah, hutang itu kita anggap sudah tidak perlu dibayar sebenarnya. Jika mereka meminjamkan Gucci Perak, maka mereka minta pinjaman lagi pun akan kuberikan dengan ikhlas, yang penting Ling Ji bisa disembuhkan. Tidak, apa yang engkau lakukan sudah tepat. Sutewo EY HWA menjawab dengan cepat. Dan tegas, tak ada keraguan sedikitpun. Baiklah, jika demikian urusan kedua dapat dianggap selesai. Hanya, karena Sutemu perlu memastikan keaslian Gucci Perak itu, maka untuk kesemihuan cucu Suheng dan Suci, biarlah kutangani secara langsung. Gucci Perak ini akan Sutemu bawa dan kelak akan diperlihatkan kepada Toa Suheng, tetapi keasliannya dapat mulai kuselidiki selama berada di kota Ching Peng ini. Bersamaan dengan itu, Sutemu akan memeriksa dan berusaha mengobati dan menyembuhkan cucu Suheng dan Suci. Bagaimana menurut Ngero Suheng dan Liok Suci tanya Kauai Ji sambil memandang. Dan memohon persetujuan Siao Jipo dan OEY HWA. Siao Sute, apakah engkau mengerti ilmu pengobatan? Bertanya OEY HWA dengan suara serius. Sejak kecil Siao terbelajar ilmu pengobatan dari Ang Singshe, bahkan meracik obat anti racun untuk melawan racun dari daerah Biao yang dipergunakan Butek Sengpei di Benteng Keluargao. Untuk mengobati penyakit dari cucu Suheng dan Suci, maka biarlah kukuras habis kebisaanku dalam mengobati. Tapi, sakitnya sudah lebih dari dua bulan, semua tabib di kota ini sudah menyerah dan tidak sanggup menemukan apa penyakit dari cucuku itu. Apakah engkau yakin akan mampu menyembuhkannya Sute tanya Siao Jipo? Sanggup atau tidak? Biarlah ku periksa dahulu Suheng. Tanggung, jika memang tidak sanggup, maka kita akan mengandalkan guci perak ini setelah ku teliti dan ku selidiki terlebih dahulu. Benar atau tidak berkhasiat sebagaimana yang digembar-gemborkan secara amat rahasia itu jawab Kuaiji cepat. Baiklah, engkau boleh langsung memeriksanya sebentar lagi Sute. Tetapi untuk saat ini, kita perlu menemui anak-anak yang berada di luar. Dan, oh ya, engkau apakan fangchen lon sampai kehilangan kekuatan iwakangnya tanya OEYHWA melirik Kuaiji sambil tersenyum. Kuaiji maklum, bagaimanapun fangchen lon adalah menantu mereka. Sebenarnya dia tidak kehilangan kekuatannya suci, hanya menahan pengerahan dan penyalurannya. Justru setelah sembuh sebulan ke depan, dia akan memiliki kekuatan dua kali lipat dari sekarang ini. Tetapi, dia harus mengikuti petunjuk yang akan kuajarkan kepadanya malam atau pagi nanti, terutama bagaimana berusaha mengendalikan emosi dan kesabaran. Sejak awal sutemu sudah tahu siapa mereka, karena itu, meski di luar menghukum, tetapi sebenarnya juga membuka kesempatan mereka untuk lebih maju. Aceh, benarkah demikian Sute? Bagaimana engkau bisa melakukannya kejar OEYHWA dengan heran dan penasaran? Sutemu memahami peredaran jalan darah, arah dan arus iwakang, dan paham bagaimana mengendapkannya untuk membuatnya melonjak hebat kekuatannya. Jangan khawatir suci, sutemu tidak bicara bohong. Tidak, bukan begitu Sute, bukan tidak percaya kepadamu. Tetapi kemampuanmu dalam ilmu silat, ilmu pertabiban dan pengetahuan yang baru engkau jelaskan sungguh membuat sucimu kaget dan kagum jawab OEYHWA dengan masih tetap kaget dan kagum. Sudahlah, marilah suci, kita memeriksa keadaan cucu dari Suheng dan Suci. Biarlah Fang Chen Lon ku bekali malam atau besok pagi saja, poh keadaannya akan lebih baik kelak. Dan satu hal lagi, ku mohon Suheng dan Suci tetap menganggap dan memanggilku sebagai Tian Liong Ko Aih Yap. Ada kesulitan Siawute dan juga Sam Suheng untuk menampilkan Siawute sebagai Ko Aiji, karena itu beliau memintaku tetap sebagai Tian Liong Ko Aih Yap. Hanya sesama saudara seperguruan untuk sementara ini yang mengetahui jati diriku yang asli dan sebenarnya. Bahkan mohon murid-murid Suheng dan Suci, juga. Tetap mengetahui dan mengenaliku sebagai Tian Liong Ko Aih Yap sampai saatnya nanti, kata-kata Ko Aiji membuat Siawute dan OEYHWA terdiam sebentar, mereka memandangi Ko Aiji sampai beberapa lamanya baru kemudian mengangguk. Bun Suheng, Kam Song Si, Siawuk Ho dan Fang Chen Lon serta Hotek Siu menahan nafas saking tegangnya ketika melihat Siawute, OEYHWA dan Tian Liong Ko Aih Yap keluar dari ruangan khusus. Tetapi, mereka menjadi gembira dan senang karena tidak terlihat ada sinar mati murka dan marah dari Siawute dan OEYHWA. Sebaliknya mereka keluar dari ruangan tersebut, menemui mereka dan terlihat sepertinya suasana hati mereka, termasuk juga Tian Liong Ko Aih Yap sedang amat riang gembira dan sering melempar senyum. Begitu dekat, Siaw Jipo sudah berkata kepada mereka semua. Kita bertemu kembali malam nanti, Ko Aih Yap ingin memeriksa keadaan Liong Ji dan akan mengupayakan pengobatannya. Hutang pihak Hek Itka selanjutnya kita nyatakan sudah dilunasi dan jangan lagi mencari urusan dengan pihak mereka. Dan engkau Syok Hon, tiga hari ke depan selamatnya harus menemani kami bertiga untuk menemui suhumu. Nah, cukup sampai di sini, malam kita bertemu lagi. Liong Ji, engkau mendahului dan persiapkan Liong Ji karena Ko Aih Yap berkenan untuk memeriksa dan mengobatinya. Aceh, baik suhu, tanpa banyak bicara Fang Chen Liong segera berlalu dengtan ditemani suaminya, dan tidak berapa lama kemudian mereka semua pun bubar dari Lian Butia. Sore menjelang malam. Dalam kamar yang cukup luas itu terlihat Siaw Jipo, OEY Hwa, Siaw Ho Kho dan Fang Chen Lon serta yang terakhir di samping Siaw Ling yang sakit adalah Siaw Lan Putri Bungsi Siaw Jipo dan OEY Hwa. Kelihatannya Ko Aih Yap sudah selesai melakukan pemeriksaan, keningnya berkerut dan kemudian memandang OEY Hwa dan Fang Chen Lon dia pun bertanya. Kapan terakhir kali Ling Ji sehat sebelum jatuh sakit seperti sekarang ini jelas pertanyaan ditujukan kepada Fang Chen Lon. Tentu saja, adalah seorang ibu yang tahu jelas apa saja yang dilakukan anaknya. Sehari sebelum Ling Ji sakit, dia bermain bersama teman-temannya dan sempat berenang di sungai hingga sore hari. Sore hingga malam, Ling Ji tidak bermain di luar lagi, tetapi malamnya suhu badannya sudah mulai panas dan semakin lama semakin memburuk. Terhitung sejak hari itu, sudah dua bulan hingga saat ini, Ling Ji dalam keadaan seperti sekarang, dengan tubuhnya semakin lama menjadi semakin kurus. Jawab Fang Chen Lon. Sambil menahan tangis dan air matanya. Maklum, Xiao Ling adalah putra tunggal mereka sejauh ini. Xiao Lociam Poe, kelihatannya kita perlu bermain ke sungai itu besok. Ling Ji kemasukan racun lemas yang bekerja dalam waktu yang panjang dan lama. Jika tidak memperoleh pengobatan yang tepat, maka racun itu akan berubah menjadi sebuah benda padat sebesar biji kelereng dan akan meracuni isi perut. Akan amat sulit melacak racun ini, karena tidak berada di aliran darah Ling Ji, racun ini masuk melalui air atau makanan yang tercemar dan mengencap di lambung. Jika tidak keliru, awal bulan kedua, kotorannya mulai berubah warna menjadi lebih cair dan berwarna kebiru-biruan. Apakah benar dugaan loh lu? Bertanya kembali Koai Ji kepada Fang Chen Lon yang langsung mengangguk dan memandangnya penuh harap. Karena baru sekali ini ada tabib yang menebak tepat apa yang sedang terjadi dan bukan bertanya kepadanya. Benar loh Chiam Poe, sejak dua minggu lalu, kotoran Ling Ji memang mulai berubah warna, semakin lama semakin jelas warna kebiruan itu muncul dan nafsu makan Ling Ji mulai turun. Secara drastis, sementara sebaliknya panasnya senantiasa naik dan turun nyaris setiap tiga jam. Apakah anakku benar-benar akan dapat diobati loh Chiam Poe? Tanya Fang Chen Lon penuh. Harap sambil memegang lengan suaminya dengan erat. Jika tidak segera diobati, bulan ketiga kotorannya akan berubah berwarna ungu dan akhir bulan ketiga adalah akhir segala galanya. Racun itu akan membesar dan meracuni seluruh makanan yang masuk sampai akhirnya meracuni seluruh darah yang kemudian berubah menjadi ungu. Jika lohu tidak keliru, racun ini berasal dari hewan khas sejenis siput bercangkang ungu yang sudah cukup langka. Racunnya tidak mematikan secara cepat, susah dideteksi karena tidak berada di aliran darah. Untuk memastikannya, maka lohu dan siolo Chiam Poe akan menyelidiki sungai itu besok. Jika beruntung, kita akan menemukan seekor siput bercangkang ungu. Obat racun siput ungu berada di bagian tubuh lainnya dari binatang itu, tepatnya bagian daging dalam cangkang yang tidak bersentuhan dengan pusat racunnya. Pusat racun adalah liur seng siput. Tetapi, jikapun kami tidak menemukan seekor siput cangkang ungu, maka, lohu akan mengobatinya dengan care yang berbeda, jauh lebih sulit, tetapi mampu membersihkan tubuh Ling Ji. Kita akan mencoba care yang lebih muda besok, tapi Fang Toa Niu. Engkau tenangkan hatimu, sebagaimana janji lohu hari yang lewat, kesehatan anakmu adalah janjiku untuk mengobatinya. Lohu tidak akan berlalu dari sini sebelum tubuhnya bersih dari racun berkata Koai Ji yang membuat Xiao Ji Poe dan Oe Yehwea. Terhenyak. Berapa banyak kebisaan adik seperguruan mereka yang masih muda dan penuh misteri ini? Terima kasih lo Cian Poe, apapun yang engkau minta pasti akan kuturuti sahut Fang Chen lo cepat dan sangat antusias. Tidak perlu sampai sebegitunya Fang Toa Niu. Engkau bersama suamimu perlu bersama malam ini, meskipun kelak baru akan engkau latihkan setelah Ling Ji Semibu Kelak. Tetapi, karena kebutuhan yang mendesak, malam ini juga akan kuturunkan sesuatu untuk penyembuhanmu. Tetapi, ingat baik-baik, tunggulah saat Ling Ji Semibu baru engkau mulai melatih dirimu, karena perhatian yang terpecah akan membuat engkau menderita lebih parah. Malam nanti kutunggu kalian berdua untuk memulai penyembuhan Fang Toa Niu. Baik, baik lo Cian Poe, akan kuperhatikan. Demikianlah malam itu Koai Ji menurunkan petunjuk untuk melepaskan diri dari totokan pengekang iwekangnya. Sebetulnya, mudah buatnya untuk membuka totokan, tetapi secara sengaja, dia ingin mendidik suami istri itu untuk lebih mampu menahan diri. Rasa tinggi hati dan kesombongan Fang Chen Lo amat membuat Koai Ji sebal, untung saja dia melakukannya untuk anaknya yang sedang sakit. Itulah yang membuat Koai Ji melunak dan memilih jalan berlatih iwekang untuk mengekang emosi dan melatih kesabaran suami dan istri putra Syao Jipo Suhengnya itu. Dan keesokan harinya, dia pun menyusuri sungai dengan Suhengnya, sementara seng suci seperti biasa mengurusi toko mereka. Gero Suheng, mohon dimaafkan, sebetulnya sutemu bisa melepaskan totokan atas menantu Suheng. Tetapi, ledakan emosi dan latihan kesabarannya terlihat agak tipis ketika berada di Hakdetkau untuk mengejar guci perak itu. Karenanya, malam tadi, sutemu memberi mereka jalan untuk melepaskan totokan sembari melatih lebih dalam iwekang mereka berdua. Semoga Suheng tidak menyesalkan sutemu ini karena memilih tindakan seperti itu. Hahaha, engkau terlampau sungkan sute. Apakah engkau sungguh mengira bahwa Suhengmu tidak dapat menduga sampai ke sana? Bahkan Bun Siokan sudah menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi, dan jika Suhengmu dalam posisi sepertimu, mungkin akan turun tangan lebih keras lagi. Melihat engkau begitu bijak dan murah hati, menantuku sudah takluk keluar dan dalam. Kini hanya ucapan terima kasih yang bagaimana kelak diberikannya kepadamu. Percayalah, Suhengmu paham dengan tindakanmu atas mereka. Terima kasih Suheng. Tapi, apakah kisahmu tentang siput cangkang ungu adalah hal yang serius atau juga hanya bualanmu belaka bertanya siau? Jipo sambil tersenyum. Hahaha, gero Suheng seakan bisa merabai si hatiku. Tetapi, untuk sumber racun di tubuh Lingji, memang benar berasal dari siput langka tersebut. Jika kita memakai guci perak, maka racun itu akan ditawarkan dan kemudian menjadi zat tak berguna atau kotoran yang harus kita keluarkan dari dalam tubuh. Padahal, air liur atau racun dari air liur siput tersebut adalah racun berhawa dingin yang justru bisa berguna untuk daya tahan dan kesehatan darah dan otot Lingji. Karena itu, kita harus berusaha untuk menemukan siput langka tersebut, kelap ketika Suheng mendidik Lingji di kemudian hari, kecepatannya belajar akan dua kali lipat dari anak biasa. Terlebih dalam pemeriksaanku semalam, anak itu memiliki struktur tulang yang memudahkannya berlatih ilmu. Silat. Jadi, biarlah sutemu bercapek-capek sehari dua hari untuk keuntungan cucumu kelak Suheng. Dan jika gagal menemukan siput langka itu, sutemu masih memiliki care lain, meski tidak seampu dengan daging seng siput, tetapi tetap saja berhasiat memudahkannya kelak berlatih silat. Hanya itu yang dapat sutemu jelaskan sekarang. Aceh, banyak sekali pertimbangan strategismu dan lebih banyak lagi ternyata pengetahuanmu. Tidak heran jika Suheng dan Sam Suheng sampai begitu memujikan dirimu Sute, tidak heran. Aceh, yang benar Suheng mana bisa Suheng melakukannya selama berlatih bersama Suheng, sangat jarang. Dia orang tua berbicara memuji sutemu ini, berkata Ko Aiji sambil mengenangkan suhunya yang budiman. Hahaha, itu rahasia langit Sute. Demikianlah, kedua kakak beradik seperguruan itu berjalan sepanjang hari untuk menemukan siput langka yang dimaksudkan. Jika Ko Aiji pulang dengan tangan hampa setelah sejak pagi sampai sore berburu, maka Xiao Ji pulang dengan membawa banyak sekali siput. Tetapi tidak ada satupun siput. Bercangkang unglu. Hanya saja, ketika akan dibuang, Ko Aiji tertarik dengan salah satu dari siput yang hendak dibuang kembali itu. Sebentar Suheng, perlahan-lahan Ko Aiji memegang siput kecil yang hendak dibuang itu. Dia pun mengamati dengan membolak-balikan siput itu, kulitnya bukan berwarna ungu, tetapi warna biru terang. Tetapi karena bercampur dengan siput lain, jadi warna birunya tertutup oleh lumpur. Setelah mengamatinya beberapa saat, Ko Aiji kemudian berkata dengan nada gembira. Dapat Suheng, siput langka itu memang berada di sungai. Ini adalah salah satu anak siput tersebut. Berbeda dengan siput lain, siput yang satu ini hanya sanggup menjadikan atau membesarkan satu anak siput di setiap tiga bulan. Berarti empat anak siput dalam hitungan setahun. Melihat posisi dan besarnya anak siput Cangkang Ungu ini, maka induknya pasti masih berada di sekitar sungai tadi. Kita harus mengembalikannya saat ini juga, dan menunggu kedatangan induk siput itu untuk menjemput anaknya. Mari Suheng, Ko Aijiap, apakah Heng kau yakin? Pasti, marilah.